Tak muluk-muluk, ini dia kriteria pria idaman Amanda Manopo. Siapa yang tak mengenal artis dan pesinetron cantik Amanda Manopo? Amanda Manopo kian terkenal saat memintang sinetron ikatan cinta yang berpulang sebagai Andin. Diketahui, sinetron ikatan cinta digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Atas kepopuleran sinetron ikatan cinta, nama Amanda Manopo sebagai pameran utama kian melejit. Masih betah dengan status sendiri, Amanda Manopo rupanya sudah memiliki kriteria pria idaman. Tak muluk-muluk, Amanda Manopo rupanya sudah mempersiapkan tipe pria yang diinginkannya. Amanda Manopo menyebut jika pria idaman yang diinginkannya tak jauh dari sosok ayahnya. Secara terbuka, Amanda Manopo mengaku jika dirinya tak mau muluk-muluk. Dirinya hanya mencari sosok pria yang cocok dengannya. Lepas putus dari Bilisya Putra, Amanda Manopo belum juga memamerkan pacar barunya. Meski begitu, kini Amanda Manopo masih disibukkan berbagai bisnis yang dijalaninya. Seperti masih aktif memintangi sinetron ikatan cinta. Melalui sinetron ikatan cinta, nama Amanda Manopo sekian melejit dan menjadi sorotan. Sayangnya, kisah asmaranya tak semulus karisnya saat ini. Amanda Manopo sampai saat ini belum juga mendapatkan sosok pria yang meleluhkan hatinya. Memiliki paras yang cantik juga karir yang gemilang, secara belak-belakan Amanda Manopo mengaku tak banyak pria yang mendekatinya. Bukan tanpa alasan, Amanda Manopo menyadari jika hal itu terjadi karena banyak pria yang takut. Kendati demikian, Amanda Manopo kini tak mau memusingkan soal jodohnya. Dirinya hanya bisa berdoa untuk segera mendapatkan pria idamannya. Di samping itu, secara belak-belakan Amanda Manopo menyebutkan jika selama ini dirinya bukanlah sosok pemilih, apalagi soal profesi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!